Halo Assalamualaikum. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Wajib Tahu. Ini 5 manfaat kacang hijau untuk ibu hamil. Selamat menonton. Apa saja manfaat kacang hijau untuk ibu hamil? 1. Melancarkan saluran pencernaan. Manfaat pertama dari bubur kacang hijau untuk ibu hamil adalah melancarkan pencernaan. Ini karena di dalam kacang hijau terdapat kandungan serat berupa pektin yang dapat menjaga usus serta melancarkan pergerakan makanan. Tidak hanya itu, kandungan karbohidrat pada kacang hijau juga lebih mudah dicerna dibandingkan kacang-kacangan lainnya. Maka dari itu, ibu juga bisa mencegah terjadinya sembelit saat hamil dengan mengonsumsi kacang hijau. 2. Membantu perkembangan janin. Bukan hanya set besi serta protein, di dalam kacang hijau juga terdapat kandungan folat yang dibutuhkan pada masa kehamilan. Walaupun bukan menjadi sumber utama, ibu bisa mengonsumsi bubur kacang hijau sebagai asupan tambahan. Perlu diketahui bahwa manfaat asam folat dalam kacang hijau untuk bumil adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Tidak hanya itu, folat juga dapat diperlukan dalam produksi sel darah merah serta mencegah terjadinya gangguan otak dan cacat lahir pada bayi. 3. Menjaga tekanan darah ibu. Tidak hanya folat, ibu juga membutuhkan asupan zat besi selama masa kehamilan. Zat besi bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tekanan darah sehingga mencegah terjadinya anemia serta hipertensi pada ibu hamil. Apalagi, wanita hamil juga membutuhkan zat besi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan wanita yang tidak hamil. Ini supaya kadar oksigen dalam darah janin tetap terjaga. Karena kacang-kacangan seperti kacang hijau kaya akan zat besi, ibu bisa mengonsumsi makanan yang satu ini untuk membantu memenuhi kebutuhan gizinya. 4. Mencegah bayi lahir premature. Pada masa kehamilan, wanita terkadang mengalami kekurangan zat gizi mikro seperti zinc. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia, HU, menyebutkan bahwa ibu hamil memerlukan asupan zinc untuk mencegah bayi prematur dan berat badan yang rendah saat lahir, BBLR. Untungnya, kacang hijau bisa menjadi sumber zinc yang baik bagi ibu selama kehamilan. Selain makan kacang hijau, jangan lupa untuk mengonsumsi suplemennya sesuai anjuran dokter. 5. Menangkal Radikal Bebas. Kacang hijau juga kaya akan beta-karoten, yakni pigment pemberi warna merah jingga yang terdapat dalam buah dan tumbuhan. Zat ini nantinya akan berubah menjadi vitamin A yang berfungsi sebagai antioksidan. Tugas utama antioksidan dalam tubuh Anda ialah menangkal radikal bebas. Menurut sebuah studi terbitan Jurnal Mediators of Inflammation, radikal bebas dapat mengganggu pertumbuhan janin dan bahkan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan, terutama pada trimester ketiga kehamilan, Anda secara tidak langsung telah melindungi tubuh dan janin dari efek buruk radikal bebas. Sekian. Dan terima kasih banyak Yang mau nonton Sampai selesai Semoga video ini dapat Menambah wawasan untuk Para sahabat Naufal Official Channel Selamat menikmati Selamat menikmati